Jabal Rahmah adalah bukit bebatuan yang tingginya itu sekitar 70 meter guys Di tengahnya itu ada tugu ataupun monumen yang terbuat dari beton persegi 4 yang berwarna putih Ini lebarnya sekitar 1,8 meter dan tingginya ini sekitar 8 meter guys oke Letaknya itu tepat di tepi Padang Arapah yang merupakan daerah pinggiran timur Mekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya dan hari ini guys saya ajak kalian ke Jabal Rahmah Tugu Jabal Rahmah dan di atas ini disitu adalah tugunya Nanti saya akan ceritakan kepada kalian sedikit tentang Jabal Rahmah Oke ikutin terus ya guys Oke guys nah ini Al Rahmah Mountain ya Jadi disini ada tulisan ada tulisan bahasa Indonesia juga guys Nah kalian bisa lihat disini saya akan bacakan sedikit ya Saudaraku Nabimu yang tercinta Muhammad SAW tidak mendatangi tempat ini kecuali di hari Arafah Dan beliau tidak mendaki bukitnya Beliau bersabda Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf Nabi SAW tidak memerintahkan mengusap-usap sesuatu pun dari bukit maupun pepohonannya Atau membuat ikatan padanya Beliau juga tidak solat di atas bukit Tidak menulis di batu Atau tidak dibangunan di atas bukit Maka wahai jamaah haji ikutilah sunnah Nabimu SAW Yang pernah bersabda ambillah manasik kalian dariku Semoga Allah SWT menerima ibadah kami dan anda Assalamualaikum Nabi SAW Terima kasih. Terima kasih. Di sini nih guys, cukup disayangkan ya. Ini ada berbagai macam tulisan-tulisan. Dan seperti yang sudah saya kabarkan sebelumnya, itu tidak dibenarkan ya. Kita coret-coret di dinding atau apa, ataupun mengharapkan berkah dari kita nulis-nulis di dinding ini. Nih, saya kasih lihat guys. Ada siapa nih? Ada Sana, ada Mahajra. Oh, banyak sekali guys. Tulisan-tulisan yang tidak dibenarkan. Di sini. Oke, Bismillah. Sekarang kita lanjut untuk mendaki di Bukit Jabal Rahmah. Masya Allah. Barakallah. Barakallah. Kita udah sampai di step pertama. Jabal Rahmah, ya. Lagi. Lagi, yes. Lagi. Oke. Sekarang kita lagi mendaki. Untuk mencapai puncak di Jabal Rahmah. Jadi, Alhamdulillah ya. Sepi hari ini guys. Jadi, enak banget untuk kita bisa melihat situasi di Jabal Rahmah ini guys. Tuh. Raina udah capek ya? Nggak mama. Nggak mama aja yang capek. Oke guys. Nah. Raina semangat. Ayo. Raina, fighting. Very good. Alhamdulillah. Kita udah sampai di persyaratan yang kedua. Di tempat peristirahan. Peristirahan yang kedua. Oke. Kita lihat dulu. Sini masih banyak tulisan-tulisan guys. Kita udah sampai. Cukup ini ya. Mungkin karena jarang olahraga. Jadi agak ngus-ngusan. Nah, di belakang saya itu. Itu ada Tugul Jabal Rahmah guys. Sekarang kita lanjut lagi ke atas. Semangat. Capek. Sekarang dia semangat. Tadi di awal-awal guys. Raina bilang capek. Tapi, Alhamdulillah. Udah sampai di atas. Raina semangat sekali. dan Alhamdulillah. Inilah Tugul Jabal Rahmah guys. Alhamdulillah. Kita udah sampai di puncaknya. Tugul Jabal Rahmah. Here we go. Alhamdulillah. Kita udah sampai di Tugul Jabal Rahmah. Dan Waduh guys. Ini. Banyak tulisan-tulisan mereka yang tulis di di dekatnya. Para sahabat juga tidak melakukannya sepeninggal beliau. Oke guys. Itu satu pesan penting yang harus kita selalu ikutin. Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Petunjuk dari beliau harus selalu kita ikutin sebagai pedoman hidup kita guys. Oke. Tinggi. Banget kita udah sampai di Jabal Rahmah ini guys. Dan ini sekelilingnya. Ini kalau musim haji ya. Itu orang-orang itu biasanya ya. Nah. Manjat guys. Oh dari situ. Nah. Dari bawah sana. Sampai ke sini. Iya. Rena juga be careful ya. Sini-sini. Don't go there. Oke. Sinilah. Ya sudah. Bantu. Jabal Rahmah adalah bukit bebatuan yang tingginya itu sekitar 70 meter guys. Di tengahnya itu ada tugu ataupun monumen yang terbuat dari beton persegi 4 yang berwarna putih. Ini lebarnya sekitar 1,8 meter dan tingginya ini sekitar 8 meter guys. Letaknya itu tepat di tepi Padang Arapah yang merupakan daerah pinggiran timur Mekah. Oke guys. Jadi Jabal Rahmah ini itu orang-orang juga sering menyebutnya sebagai bukit kasih sayang ya. Berarti yang berasal ya dari kata Rahmah yang berarti kasih sayang. Ini merupakan tempat legendaris guys. Yang pada saat musim haji itu tidak pernah sepi dari kunjungan beberapa jemaah. Jadi di dalam video ini saya ingin ngasih penjelasan kepada kalian semua yang mana saya akan mengungkapkan 3 peristiwa penting peradaban peradaban Islam ya yang sering dikenal orang hanyalah tempat pertemuan Nabi Adam Allahisalam dan Siti Awah di tempat ini guys. Padahal saya ingin mengungkap bahwa ada peristiwa lain yang menjadi saksi sejarah di bukit Jabal Rahmah ini guys. Nah kalian lihat sekelilingnya dulu ya. Nah seperti ini. Disiapkan juga itu tempat untuk mendakip bukit ini ya guys. Nah ini arahnya ke bawah sini. Oke yang pertama ini saya ingin ceritakan bahwa disinilah lokasi pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawah pertemuan ini itu dahulunya itu ya sekitar berpuluhan tahun baru mereka beliau bertemu lagi di tempat ini. Nabi Adam dan Siti Hawah setelah sebelumnya kita udah ketahui bahwa dahulunya berada di surga karena melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka Nabi Adam dan Siti Hawah diturunkan dari surga mereka ditempatkan di bumi yang berjauhan tempatnya setelah berpuluh-puluh tahun berdoa dan memohon ampunan maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat Nabi Adam dan Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kembali Nabi Adam dan Siti Hawah di Jabal Rahma ini guys oke mereka dipertemukan kembali setelah ratusan tahun ya sekitar 200-300 tahun lamanya mereka dipertemukan kembali di bukit Jabal Rahma ini guys oke yang kedua sejarah lainnya yang ingin saya ungkap adalah mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam sejak muda sudah senang berkorban ya ratusan ternak akan dikorbankan demi menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala hingga sempat terucap jangankan ternak apapun yang aku miliki jika Allah menghendaki maka akan aku berikan hingga setelah berpuluh tahun kemudian Allah ingin membuktikan janji Nabi alaihissalam Nabi Ibrahim Allah memberikan petunjuk melalui mimpi dan melihat mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat dirinya menyembelih anak kesayangannya Ismail oke guys nah Nabi Ibrahim awalnya sempat ragu apakah mimpi ini dari Allah hatinya bimbang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan lewat mimpi yang sama hingga tiga kali dengan begitu Nabi Ibrahim semakin yakin kalau mimpi itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala beliau menyadari kalau mimpi itu benar dari Allah saat berada di Jabal Rahmah oke guys nah peristiwa yang lain yang ingin saya sampaikan disini turunnya wahyu terakhir kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad s.a.w. di Jabal Rahmah di Jabal Rahmah Rasulullah s.a.w. pernah memberikan dakwah yang menjelaskan kesempurnaan agama Islam kabar tersebut disambut gembira oleh umat muslim namun tidak dengan kedua sahabat beliau yaitu Umar bin Hatab dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq keduanya justru menangis karena memiliki firasat akan ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w. Saudaraku Islam adalah agama yang sempurna Risalah yang diemban Rasulullah s.a.w. itu sudah disampaikan dengan jelas Allah Ridho dengan ajaran yang dibawah Rasulullah s.a.w. untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman syariatnya sangat lengkap jika manusia mengalami masalah apapun dalam hidupnya Allah sudah memberikan pedoman dalam menjeladinya maka seharusnya semua manusia menjeladikan syariat Islam ini dengan penuh ketaatan oke guys itulah beberapa sejarah yang singkat dari saya tentang Jabal Rahma ini ya jadi ada tiga peristiwa yang besar sebenarnya yang bisa kita petik dari tubuh Jabal Rahma ini guys dan yang ingin saya sampaikan oke kalau misalkan mengunjungi tempat-tempat ini itu tidak dibenarkan bagi kalian semua untuk menulis di bukit ataupun menharapkan berkah dari kalian menulis apapun di batu-batu ini guys karena kalau kalian ingin mendapatkan atau meminta sesuatu itu minta kepada Allah SWT bukan dengan cara menuliskan nama kalian di batu ini karena itu adalah salah satu perbuatan sirik oke guys terima kasih bagi kalian semua yang sudah mengikuti video saya hari ini semoga ada pelajaran yang bisa kalian petik mendapatkan hikmah dan selalu setia dengan channel ini oke dari Jabal Rahma saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh